Bapak ibadah, jangan ingat, tak. Takutin, Pak, ya. Bani, gimana? Takutin, tidak. Para pengendara yang terjaring rahasia langsung dibawa oleh anggota kepolisian ke area pemakaman umum di wilayah Cilegon, Banten untuk membersihkan makam dan berdoa. Bukan hanya membersihkan makam, beberapa pengendara yang terjaring rahasia diberikan sanksi naik ke atas pohon di tengah makam dan membacakan janji untuk selalu menggunakan masker. Sanksi ini diberikan oleh pihak kepolisian bagi para pengendara dan masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker. Selama lima hari rahasia masker digelar, sudah sekitar 600 warga Cilegon yang terjaring. Yang saya sudah tertinggal, berupa teguran, bunga tertulis, maupun lisan, ada tindakan yang saya sudah buat ayasi, ada yang sudah bersihkan makam, ada yang sudah peluk. Yang telepon, ya kurang lebih, ya saya berpindahkannya hampir 600, jadi ya.